Intro Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan, Program Pemberdayaan Desa Migran Produktif atau Des Migratif merupakan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2018 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya program Des Migratif ini, Nihayatul berharap Purna PMI bisa berdaya dan tidak perlu balik lagi, sehingga bisa mencegah keinginan masyarakat di desa tersebut bekerja ke luar negeri. Des Migratif ini adalah desa untuk pemberdayaan terutama Purna PMI. Kita melihat di Demak ini cukup bagus progresnya. Kita tadi ada beberapa yang sudah melakukan inovasi-inovasi, punya batik, punya olahan makanan siap saji, dan sebagainya. Cuman memang yang menjadi PR kita adalah bagaimana produk-produk tersebut bisa ditapung dan bisa didistribusikan dengan baik. Anggota Komisi 9 DPR RI, Imam Suroso mengatakan, para mantan pekerja migran perlu diberi pelatihan mengenai beberapa keterampilan, seperti membatik, mengolah makanan menjadi snack dan kudapan, serta IT dan media sosial agar produk-produk yang dihasilkan bisa masuk ke pasar nasional, bahkan mancanegara. Sekarang jamannya jaman IT, mau promosi, mau ngiklan itu IT murah meriah, tapi langsung buss, misalnya di Instagram, di Facebook, Menteri Tenagaer yang baru beserta timnya siapkan itu, biar promosinya kita bakal, nasional, bahkan internasional. Dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Teguh Biantoro, TBR Parlemen melaporkan. Terima kasih.